Intro Tim opsional Satres Narkoba Polres Tanjung Balai berhasil menggagalkan penyelundupan 3 kg narkotika jenis sabu asal negeri jiran Malaysia. Rencananya barang haram senilai 3 miliar yang dibawa dengan menggunakan speedboot melalui jalur perairan sungai asal tersebut setibanya di tanah air akan diedarkan kembali oleh para pemainnya di Medan Sumatera Utara. Seorang kurir narkotika jaringan internasional Indonesia-Malaysia dengan inisial AN alias sahari yang membawa barang haram tersebut terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas oleh petugas karena berusaha melarikan diri sewaktu hendak ditangkap. Kapolres Tanjung Balai AKBP Irvan Rifai kepada rekan-rekan wartawan mengatakan bahwa penyelundupan 3 kg sabu asal Malaysia tersebut berhasil digagalkan setelah pihaknya menerima informasi dari masyarakat. Menurut informasi yang didapatkan, narkotika jenis sabu itu dibawa oleh 2 orang pelaku dari Port Klang, Malaysia dengan cara dimasukkan ke dalam sebuah jirigen. Di dampingi Wakapolres Kompoltario Noraharja, Kapolres Tanjung Balai menerangkan bahwa tersangka sebelumnya telah dijanjikan akan menerima upah sebesar Rp12.500.000 setiap per kilogramnya dengan catatan apabila sabu tersebut sudah tiba di Medan. Kini guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 113 ayat 2, subsider pasal 115 ayat 1, subsider pasal 114 ayat 2, subsider pasal 112 ayat 2, undang-undang nomor 35 tahun 2019 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara 5 tahun hingga 20 tahun atau pidana mati. Sabu tersebut menggunakan speedboat dan mendapatkan kz yang DPO itu ada tersangka lain yang berada di desa Sekepayang pertama sakit tersebut, kemudian tim kita bagi dua, tim yang satu mengamankan bidik lokasi transaksi makroba, tim yang satu mencari keberadaan tersangka lainnya. Dari Tanjung Balai Sumatera Utara, Eko Sirai Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!